Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Pemirsa arus kendaraan mudik yang melalui jalur tol Madiun mulai mengalami peningkatan. Namun berdasarkan hasil pantauan di lapangan di sepanjang ruas jalan tol Madiun, arus kendaraan masih tergolong landai. Arus lalu lintas di jalan tol Transjawa per hari Selasa Siang 26 April 2022 masih tergolong landai. Kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan nampak keluar masuk di gerbang tol pintu tol Madiun, Kabupaten Madiun, mulai sedikit ada peningkatan. Berdasarkan hasil pantauan di sepanjang ruas jalan tol Madiun Kertosono, sebagian besar arus kendaraan yang masuk ke Madiun bernomor polisi asal luar kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Bahkan tampak pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi juga memanfaatkan res area, tepatnya di res area kilometer 626. Sementara itu, Direktur Teknik dan Operasi PT JNK Historia Ayanda menjelaskan, terhitung sejak tanggal 21 hingga 25 April 2022, jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol Madiun meningkat sebanyak 23 persen dari hari biasanya. Diakini akan terus mengalami peningkatan setiap harinya, jelang hari raya Idul Fitri mendatang. Terhitung sejak tanggal 21 atau dari hari Kamis minggu lalu hingga kemarin, tanggal 24, itu tercatat di dalam kinerja lalu lintas kami ada kenaikan sekitar 23 persen. Yang kami yakini akan terus meningkat dari waktu ke waktu, yang diperkirakan puncak dari arus mudik ini akan terjadi pada kisaran tanggal 28, 29, dan 30 April 2020. Satgas itu sudah dibentuk dengan SK Direksi dari Jasa Marga Ngawikartesono Kediri, dan fokus dari Satgas pada saat libur lebaran ini yang kita sama-sama ketahui bahwa ini adalah pertama kali setelah pandemi, dua tahun terakhir di mana kita tidak bisa melaksanakan mudik sebagaimana biasanya. Di prediksi, puncak arus mudik terjadi pada tanggal 29 April mendatang. Untuk menghadapi itu, PT JNK telah menyiagakan sejumlah personel operasional di sepanjang jalan tol Madiun Kertesono untuk mengatasi jika terjadi trouble dan kemacetan di sejumlah gerbang tol.